Jasad perempuan muda yang ditemukan tewas di sebuah kamar indekos di wilayah Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat pada Rabu, 16 Agustus 2023. Lalu, telah menjalani autopsi hari ini, Jumat, 18 Agustus 2023. Autopsi yang dimulai pukul 17 WIB sampai pukul 20 WIB tersebut diketahui dilakukan oleh Dr. Forensik Fahmi Arief Hakim dari Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Dr. Selamet Garut di RSUD Singaparna Medica Citrautama, SMC. Tadi kami sudah melaksanakan autopsi ya. Seperti yang sudah kita ketahui semua, jadi pemeriksa autopsi itu meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, jelas Fahmi kepada tribunperiangan.com di RSUD SMC pada Jumat, 18 Agustus 2023, malam, terkait pemeriksaan luar dan dalam. Ia mengatakan bahwa semua hasilnya telah dicatat dan diserahkan ke pihak kepolisian, kami sudah mengambil sampel darah, sampel urin, kemudian jaringan organ untuk kita uji tes toksikologinya, apakah ada racun atau tidak. Lanjutnya. Pemeriksaan autopsi itu meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luarnya sudah kita lakukan ya, jadi semua hasil itu semua kita sudah catat ya, kemudian juga termasuk tadi yang sudah kita lakukan, pemeriksaan dalam juga. Semua pemeriksaan organ dalam juga sudah periksa, kemudian jenis pemeriksaannya juga kita sudah lakukan ya, mengikuti pemeriksaan toksikologi ya, untuk zat-zat nanti yang kita juga ada di dalam tubuhnya, ya ambil sampel darah, sampel urin ya, kemudian sebagian jaringan organ ya, untuk kita uji tes toksikologinya, apakah ada racun atau tidak. Kemudian juga, apakah ada penyakit atau tidak, gitu kan. Maksudnya penyakit yang mematikan, yang bisa berkontribusi dalam penyakit mati aja. Kemudian yang ketiga ya, ada atau tidak adanya trauma, itu semua sudah kita lakukan, dan hasilnya tidak bisa kita keluarkan sekarang, karena harus menunggu semua hasil yang tadi yang tidak bisa kita kerjakan di situ. Ya, apabila pun yang sekarang kita sudah lakukan, kita semua mengambil sampel itu dulu ya, karena secara makroskopik pada pemeriksaan kita belum menemukan adanya tanda-tanda yang mengacu kepada sebuah sebuah pematian. Ya, belum kita pastikan ya, tapi semua tanda-tanda yang tadi ditanyakan sudah kita lakukan pemeriksaan setelah histopatologi ya. Kita harus bedakan apakah ini karena memang prosesnya karena kekerasan atau bukan, gitu. Karena pada setiap kasus, itu penampilannya bisa sama, tapi penyebabnya itu bisa berbeda. Jadi, misalkan ini seperti memar di dulu ya. Ini memar kita pastikan apakah ini memang benar karena kekerasan, Atau ini memang diakibatkan sebuah perdarahan yang akibat sebuah kondisi dari perbedungan. Ya, untuk saat ini, Bama Anu Penyelidikan Kasus Temu Mayat seperti apa? Untuk saat ini, untuk penyelidikan kasus mayat, untuk saat ini untuk menentukan penyebab kematiannya, kita sedang melaksanakan otopsi di Rumah Sakit SMC Singaparna. Dan sampai saat ini, otopsi masih sedang berlangsung. Jadi, kenapa dilakukan otopsi? Karena untuk menemukan, kita memastikan penyebab-penyebab kematian daripada korban. Bersantai ini sudah ada tersangka, Pak? Belum. Sampai saat ini belum ada tersangka, dan kita juga belum menerapkan pasal, karena nanti menunggu hasil dari otopsi. Ini katanya usianya di bawah 18 tahun ya? Ya, usianya masih di bawah 16 tahun. 18 tahun. Tapi sudah ada beberapa orang yang dimintain keterangan ya? Udah. Pada saat menerima laporan, kami langsung cek TKP, dan kita memeriksa beberapa orang saksi yang ada di TKP, dan sebelum korban ditemukan meninggal. Berarti korban ini masih statusnya anak? Masih anak. Kalau dalam usianya di bawah 18 tahun, dalam hukum kita masih di bawah umur. Tapi bukan pelajar ya? Bukan, bukan. Untuk penyebab kematiannya belum ini ya? Belum. Nanti kita belum bisa menentukan, karena nanti menunggu hasil otopsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!